Selamat pagi Bagaimana Tuhan menjaga kita, melindungi kita Bapak Ibu Saudara sekalian pasti cukup familiar dengan CCTV Nah di rumah putra dan menantu kami Yang jaraknya sekitar 5 km dari rumah kami Ada kamera CCTV Yang dipasang di ruang tamu Di halaman Di tempat parkir Sehingga kadang-kadang Sekalipun kami ada di rumah Kami bisa melihat Apa yang terjadi Istri saya dan saya bisa melihat Apakah cucu kami ada di ruang tamu Oh ya ada sedang diberi makan oleh mamanya Kami senang Oh sedang di halaman Sedang berjemur Oh mobil sedang ada di tempat parkir Itu berarti putra kami sedang ada di rumah Tidak sedang pergi Tapi cuma sebatas itu kami tidak bisa melakukan apa-apa Dan kami tidak melakukannya sering-sering Sehari 3 kali mungkin 4 kali Sekedar kami ingin tahu dan melepas rindu kami Tapi Alkitab berkata Mata Tuhan beda Tuhan mengawasi kita Tuhan melihat kita Tuhan menjaga kita Masmur 34 ayat 16 Saya bacakan Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong Mata Tuhan tertuju Mata Tuhan melihat Masmur 121 ayat 7 dan 8 Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan terus menjaga Dia terus menjaga Dia terus mengawasi Dan dia terus siap Untuk memberikan pertolongan Kenapa? Bagian lain dari Alkitab mengatakan Kita dilukiskan Di telapak tangannya Jadi ketika Tuhan melihat telapak tangannya Tuhan melihat nama kita Tuhan melihat wajah Bapak Ibu dan saya Dan Tuhan sanggup memberikan pertolongan Bukan sekali-sekali Bahwa Tuhan sekali-sekali Ah mau lihat Tidak Setiap saat Tuhan melihat Mengawasi Menjaga Dan Tuhan bisa menolong Mungkin Tuhan akan mengirimkan bantuan Tuhan Tuhan kirimkan malekatnya Tuhan kirimkan Tuhan kirimkan Orang-orang tertentu Untuk segera menolong kita Atau Tuhan berbicara pada kita Dalam hati kita Atau dalam firman Tuhan Yang pasti Kita berharga Bagi Tuhan Tuhan menjaga kita Seperti biji matanya Hal ini memberikan Kepada kita ketenangan Karena Tuhan Tahu Apa yang terjadi Pada kita Yesaya 49 Ayat 15 Dan 16 Dapatkah seorang perempuan Melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi Anak dari kandungannya Tidak mungkin kan Mama begitu sayang Kepada bayinya Dan anak yang dikandungnya Tapi sekalipun bisa terjadi Ada yang terjadi Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat Aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku Tembok-tembokmu Tetap di ruang Mataku Nah saya ingin menutup Dengan sebuah lagu Yang saya pelajari Ketika saya masih SMA Lebih dari 42 tahun yang lalu I will never forget you I will never forget you My people I have carved you On the palm of my hand I will never forget you I will not leave you open I will never forget my own Does a mother forget her baby Or a woman A child within her womb Yet even if this forget Yes even if this forget Yes even if this forget I will never forget my own I will never forget you My people I have carved you On the palm of my hand I will never forget you I will not leave you open I will never forget my own Ada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris Yang sangat memberikan semangat kepada kita God bears the world's weight on his shoulder Yet he holds his children in the palm of his hand No need is too trivial for him Tuhan memiku beban dunia Di pundaknya Tetapi memegang Anak-anaknya Di telapak tangannya Tidak ada kebutuhan yang terlalu kecil Bagi dia Dia ada di sana Dia ada dalam hati kita Dia siap mendengarkan Permohonan kita Kata-kata kita Tuhan menolong kita Memberkati kita Amin